Obat kita masih di tempat yang lama, hancur lubun, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemarin. Kalau kita disana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemarin, karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Betul, alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak-Bapak-Bapak, dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di Dalap Bilek. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan untuk berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam kemenangan bilik, tapi kita menang besar dalam perang bilik res. Jadi kita mungkin diajarkan juga untuk tetap rendah hati, tidak mendapatkan segala-galanya, begitu. Untuk terus berjuang. Mungkin cara Tuhan lagi untuk mendidik kita, eh demokrat, belum terlalu kuat, kan? Harus lebih kerja keras lagi. Tidak boleh sombong, lebih rendah hati, tapi lebih fokus lagi ke depan. Mungkin itu cara Tuhan juga untuk mendidik kita, mengajarkan kita untuk menimai-mai ke depan. Tidak tahu kita. Sama seperti dia tahu kenapa kita akhirnya bersama perang. Tapi kalau kita ketahui hari ini. Bapak-Ibu sekalian, pada akhirnya permutan...